Kecelakaan Tunggal 22 September tahun 2023, Benny berencana membeli persediaan sembako untuk warungnya. Pada perjalanannya sekira pukul 15 waktu Indonesia Barat, Benny mendengar ada suara keras yang berasal dari motor Scoopy miliknya. Tak berselang lama, Benny terguling di asfal Jalan Raya Koba, kilometer 15, Kelurahan Cambai, Bangka Tengah. Ayah dari tujuh orang anak itu kaget di tengah perjalanannya karena tiba-tiba ada yang salah pada motornya. Tak disangka ternyata rangka motornya patah dan membuat rem tidak berfungsi serta kendali pada motornya hilang. Beruntung bagi Benny yang saat itu hanya mengalami luka ringan dan dibantu oleh pengendara yang lewat. Pria parubaya itu mengaku bahwa motornya itu dia beli pada tahun 2018 dengan keadaan bekas pakai orang. Motor tersebut digunakan Benny hanya untuk perjalanan jarak dekat, bahkan untuk 1 liter bahan bakar biasa pakai 3 hari berkendara. Pria 64 tahun tersebut menyebutkan bahwa ini merupakan musibah yang ia alami. Ia hanya berpesan terutama kepada para pengguna motor yang sama dan kepada dealer Honda untuk memperhatikan keselamatan para konsumen motor produksinya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!